Standar atau parameter pelatih bagus itu apa? Apa? Oke Kalau untuk orang lain trofi Untuk gue enggak Kalau kita bicara Pep Itu bukan dia dipecat Tapi dimana dia mau Dimana dia mau ngelatih Disitu dia akan diambil Kenapa? Kenapa ya Riktina orang bilang Oh ya karena dia Belanda enggak Frank De Burr itu Belanda juga pelatih bapuk itu Itulah Mourinho Dan untuk gue sih Apapun yang kita lakukan Tetap untuk gue Itu etika nomor satu Dan dia melanggar segala etika Selamat menikmati Apalagi dalam jazz saya, bersama saya dengan Coachy, seorang Coach yang kadang-kadang dipertanyakan ini Coach bener apa enggak? Gue bingung aja tuh netizen, itu Coachy itu melatih apa? Gue melatih anjing lalu. Mereka itu nggak pernah googling, padahal kalau mereka googling itu ada semua. Mereka tuh ahistori tuh. Iya, dan minim literasi kan. Yang penting reaksi dulu baru cari tahu. Kadang-kadang cuma narik perhatian untuk dijawab ya? Betul. Dan pertanyaan gitu nggak gue jawab. Lo ngeliat banget juga, Coach. Bruno Fernandes. Itu belinya pada saat khilaf ya? Enggak juga, Bruno. Lo kayaknya nggak suka banget. Bukannya lo udah pencinta MU sekarang? Enggak. Pencinta TNH, bukan MU. Oke, Coach, malam ini gue akan challenge lo tentang karena lo Coach ya, sehingga orang manggil lo Coachy gitu. Gue kepengen nih, yang begini ini menarik nih. Gue pengen nanya, lo bisa nggak? Kalau gue suruh milih 5 pelatih terbaik dunia sekarang. Menurut Coachy. Ya, bisa. Yang lagi main lo ya, lo jangan nyebut lagi funcribe segala macam lah ya. Itu mah udah tahu banget lah, udah lama banget lah ya. Kayaknya gini, gini. Pertama, Standar atau parameter pelatih bagus itu apa? Apa? Oke. Kalau untuk orang lain trofi. Trophy. Untuk gue nggak? And you are not. Kenapa? Karena trofi itu tergantung kualitas pemain. Yes. Jadi kalau kayak contoh Potter dengan Brighton, bisa bermain bagus, bisa bersulit sampai 4 besar. Itu keren. Itu bagus. Cuman dia nggak akan menang apa-apa juga. Bahkan Mani Eropa pun nggak akan, karena kualitas pemainnya jauh. Ya, jadi kita harus pisahkan itu. Ya. Antara trofi dan permainan. Oke. Kedua, sepak, ya mungkin gue old school ya, tapi sepak bola tujuannya adalah meng-entertain. Entertaining. Kenapa yang entertain? Sebuah stadion yang isinya 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu orang. Bayer mahal. Itu mayoritas adalah menengah ke bawah. Dan mereka butuh hiburan? Mereka butuh hiburan, mereka bekerja keras dari Senin sampai hari Jumat. Ya. Hari Minggu, hari keluarga biasanya kalau nggak nonton bola, kalau nggak hari Sabtu. Mereka kalau di luar negeri kan datengnya dengan sekeluarga kan. Oke. Ya kan, sekeluarga untuk menikmati. Atau dengan teman-teman. Atau dengan teman-teman untuk menikmati refreshing dari seminggu. Jadi mereka berhak untuk dihibur? Berhak. So they... Mereka dateng cari hiburan. Entertaining football. Iya, betul sekali. Nah, faktor entertaining itu penting sekali. Itulah kenapa pemain bola digaji tinggi. Hmm. Gajinya kan hampir sama atau bahkan lebih tinggi dari artis. Dari penyanyi. Dari presiden. Bahkan dari presiden. Nggak pakai pilkada. Nggak pakai pilpres ya. Betul. Mereka memberikan sebuah tontonan. Iya. Mereka memberikan sebuah hiburan untuk para penonton yang banyak ini yang ingin dihibur. Oke. Nah, kalau kita bicara menang kalah. Dulu jaman kita main layangan aja mau menang. Hmm. Anak sekarang main PS mau menang. Tapi nggak selalu menang. Nggak selalu menang. Tapi artinya, semua game yang kita mainkan. Oke. Itu semua mau menang. Oke. Jadi kemenangan itu ada sesuatu yang mutlak. Oke. Yang pasti. Buat apa kita bahas yang pasti. Oke. Dalam olahraga, dalam berkompetisi. Oke. Terutama olahraga grup. Itu kerjasama. Dan menurut gue, kemenangan itu adalah sebuah bonus. Hmm. Maka dari itu gue bilang sepak, terutama sepak bola itu bidang kita. Sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari sisi skor. Hmm. Karena banyak faktor yang kita bisa lihat. Nah, faktor-faktor ini adalah parameter gue untuk menunjuk pelatih ini bagus atau tidak. Oke. Ready? Ready. Top 5 pelatih menurut coach, gue minta dari nomor 5 dulu. Oke. Nomor 5 siapa? 5 terbaik menurut coach? Nomor 5 itu untuk gue, mungkin orang agak surprise, itu Thomas Tuchel. Sekarang. Walaupun dipecat? Walaupun dipecat. Dia dipecat, bentar. Ya. Kita lihat alasannya. Dia dipecat bukan karena dia jelek, tapi karena dia tidak menghasilkan prestasi yang tidak menang. Dan karena dia kepala batu. Oke. Tapi kita juga harus lihat dari, there was a time. Dia kan satu tahun lebih lah. Satu setengah tahun lebih, ya kan? Ada momen-momennya, terutama di setengah tahun pertama, di mana dia bermain very attractive. Ya. Sangat bagus, dan gue ikutin Tuchel kan bukan zaman sekarang. Tidak zaman Mainz juga, tapi zaman Dortmund. Hmm. Ini pelatih luar biasa. Hmm. Bisa membuat pemain pas-pasan, menjadi bermain attractive. Oke. Dan menang. Oke. Dan meraih trofi. Oke. Seperti di Chelsea, menang, apa namanya, menang Champions League. Ya. Menang UCL. Bermainnya itu, very attractive. Hmm. Untuk menjadi pelatih, bagus, hebat, attractive, dan memenangkan trofi, itu kan tergantung banyak faktor. Hmm. Nah, dalam industri sepak bola, satu yang dia mungkin kurang kuasai adalah, dia bisa menyingkirkan egonya untuk meraih apa yang diminta oleh masyarakat sepak bola, terutama oleh industri sepak bola. Karena pada saat sekarang, industri sepak bola itu kan meroketnya gila-gilaan. Hmm. Tidak hanya menang atau kalah, tapi juga, apa namanya, sponsor harus masuk. Hmm. Ya kan? Tambah banyak sponsor, tambah banyak duit mereka punya, tambah bisa klub ini beli pemain hebat. Hmm. Apakah harus lewat juara? Enggak. Salah satu itu lewat juara. Hmm. Contoh MU. Semenjak Ferguson, MU gak pernah juara. Juara. Lima tahun terakhir, zero trofi. Tapi termasuk salah satu klub yang income-nya terkaya. Ya. Ya kan? Artinya, ini sebuah bukti, MU ini sebuah bukti bahwa tidak selalu ada korelasinya. Liverpool bertahun-tahun gak juara? Liverpool 30 tahun, tetap big klub. Iya. Karena mereka sudah membangun sejarah dari lama, termasuk MU, termasuk Arsenal. Ya. Tiga klub itu. Nah, kalau kita bicara soal, soal apa, ini, ini penjelasan masalah trofi ya. Ya. Bukan berarti pelatih ini jelek kan? Ya. Pertanyaanmu adalah, the best pemain pelatih top. Lima gue harus kasih. Ya. Nomor lima gue kasih tukul ya karena itu. Ini pelatih smart, pelatih hebat. Tapi somehow, dia di berapa, di PSG sama Chelsea gak berhasil. Kalau gue bilang ngurni karena egonya. Ini keras kepalanya. Tapi kan dulu dia bisa ya coach. Dia bisa juara. Dia bisa juara UCL. Tapi terakhir, aduh, topo banget. Apakah, kemudian ya, waktu masuk Inggris dia langsung juara kan? Ya. Apakah kemudian, mungkin gayanya bermain, gayanya melatih itu udah mulai terbaca oleh lawan-lawannya kah? Terbaca sih enggak. Tapi, yang nendang bola itu kan manusia, bukan robot. Hmm. Jadi, kita lihat paling bagus contoh, Liverpool. Hmm. Dengan pemain yang sama, dengan sistem yang sama, 4-5 match terakhir. Amburadul, jelek banget. Hmm. Jelek dan kalah pula. Hmm. Kan bisa jelek, masih menang. Atau draw ya. Ya, atau draw. Ini jelek, kalah pula. Di obok-obok terakhir. Karena yang memainkan itu tetap pemain. Nah, masuk musim lalu, berapa bulan pertama itu masih oke. 3-4-3 nya. Oke. Setelah menang Champions League, berada di papan atas lah. Ya. 1-2, I don't know. Pokoknya di papan. Ya. Desember, seperti yang Judas berpuluhan kali dengar, mulai karatan. Hmm. But they win the game. Mereka menang. They still win the game. They still win the game. Mereka menang. Tapi Gull lihat, permainan ini nggak banget. Hmm. Nggak cocok. Baru setelah mereka draw-draw mereka, they close the season. Hmm. Ketinggalan 15 poin. Padahal waktu itu masuk tiga besarnya, apa, apa, mungkin juara juga ya kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Akhirnya ketinggalan 15 poin, tertinggal dari Liverpool sama City. Hmm. Dengan kualitas pemain yang mereka miliki, ini bad performance. Nggak layak. Nggak layak. Harusnya sampai hari terakhir mereka bisa bersaing. Dengan kualitas pemain yang ada. Masuk musim baru. Hmm. Lima pemain cabut, datengin lima pemain juga. Hmm. Atau ya lima pemain. Yang pemain bagus juga. Hmm. Ternyata dia tetap memainkan hal yang sama. Dan mulai terbaca. Dan, 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 sudah kelihatan nggak jalan. Lawan-lawannya kan udah mulai. Udah, 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 udah kelihatan. Ya. Oke. Udah kelihatan dan akhirnya ya dipecat. Yang gue juga sudah, sudah mengirakan dia akan dipecat. Pelatih Big Six pertama. Oke. Karena bukan karena dia jelek, tapi karena murni kepala batunya. Nomor empat? Nomor empat. Cocokin ya. Kita nebak. Dan apakah sama pilihan koci dengan apa, teman-teman semua. Nomor empat siapa? Nomor empat untuk gue, Eric Ten Hag. Hmm. Boleh duka. Eric Ten Hag sudah terbukti di klub atau di liga yang tidak bagus. Hmm. Ya. Kenapa? Kenapa Eric Ten Hag orang bilang, oh ya karena dia Belanda enggak. Frank, Frank Deburg itu Belanda juga pelatih bapuk gitu. Hmm. Ya kan? Tapi Eric Ten Hag bagus. Eric Ten Hag itu di Twente kalau enggak salah sama di Utrecht. Dia membuktikan pemain Utrecht itu bapuk semua loh. Hmm. Dia bisa angkat masuk ke empat besar kalau enggak salah. Ya. Sampai dua setengah tahun di Utrecht diambil sama Ajax. Hmm. Ajax kita tahu setiap tahun jual pemain. Hmm. Tapi dia bisa at least masuk Champions League bisa bersaing terus. Tahun lalu enam kali main, enam kali menang di grup stage. Dortmund, Sporting, Lisabon dibatai semua. Sikat. Dengan big score. Dengan big score. Dengan pemain yang tiap tahun empat lima pemain diganti. Hmm. Dengan permainan indah. Maka dari itu gue taruh dia di rank 4. Karena dia belum terbukti di MU. Which gue sangat optimis dia akan sukses juga di MU. Hmm. Karena kualitasnya straight, jelas. Nggak ada like and dislike. Oke. Semua di treat sama. Hmm. Maka dari itu dia berani membangku cadangkan Maguire sama Ronaldo. Hmm. Dan perform. Dan kalau kita bandingkan, nggak usah jauh-jauh lah. Di bawah rangnik, dibawa oleh. Jauh lebih bagus MU mainnya. Sekarang. Ya kan? Dan lebih menarik juga ya. Dan lebih menarik untuk ditonton. Tidak hanya menang, tapi gue sebagai fans Arsenal. Gue menikmati. Hmm. Yang gue cari kan match yang seru. Karena gue pengen dihibur. Hmm. Walaupun Arsenal kalah. Kesel juga. Hmm. Kalahnya lewat dua kali counter. Tapi, gaya efektivitas dan efisiensi bermain. Ya. Itu sudah meningkat. Hmm. Ya dengan ball position yang kalah ya. Dengan, dengan ball position yang kalah. Hmm. Tapi kan, ini sebuah proses. Ya. Nanti, kedepannya, Engu akan pegang ball position lawan siapapun. Hmm. Tapi kembali lagi, ini semua proses. Ya. Ya. Itulah kenapa gue bilang. Gue, lihat TNH ini, sangat bisa. Untuk menjadi sukses di MU. Oke. Baru peringkatnya akan naik. Ketiga? Ketiga itu, Nagelsmann. Wah, gue udah duga. Kenapa Nagelsmann? Kita harus lihat bahwa, jumlah klub profesional di Jerman, itu hanya ada berapa? 20 ya? 20. 20 tim. 20 tim. Sementara, pelatih Jerman, yang kita sebelumnya sudah pernah bahas, itu seabrek-abrek. Hmm. Dia waktu ngelatih, itu umurnya kalau gak salah 32. Mudah banget ya. Mudah banget. Untuk memegang tim besar ya? Untuk memegang waktu itu dia di Hoffenheim kan. Hmm. Di Hoffenheim, klub Bundesliga, dia sanggup dengan usia muda, pengalaman cetek, dia bisa membuat, mengangkat Hoffenheim ke papan tengah. Hmm. Di luar klub tradisional yang top lah. Ya. Dengan very attractive football. Hmm. Akhirnya, dia diambil Red Bull. Artinya, pelatih muda, itu akan membuat kesalahan, 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 dia belajar dari kesalahan. Hmm. Dia tidak mengulangin kesalahan yang sama, sehingga dia cepat berkembang. Sama, dia di respect sama pemainnya. Hmm. Sebagai bocah umur 32 tahun, yang jadi head coach lu, pemain-pemain senior akan bilang apa? Lu siapa? Nah. Dan bukan mantan pemain hebat, seperti Zina. Bukan pemain hebat, karena dia waktu muda, dia sudah cedera, makanya dia switch. Menjadi pelatih. Ya. Di Red Bull, dia juga membuktikan bahwa dia pelatih, beda klub, beda pemain. Still win the game. Menjalankan filosofi, tetap bisa bersaing di papan atas. Kalau di Bundesliga kan ujung-ujung Munchen juga. Ya. Tapi dia bisa bersaing dengan permainan. Tapi sempat-sempat merepotkan Munchen juga ya? Sempat. Berapa kali. Klub-klub besar. Ya. Bahkan kalau nggak salah, ngalahin MU juga kalau nggak salah ya. Tapi I forgot. Nah, setelah itu dia ambil Munchen. Di Munchen, dia berani merombak sistem. Gak selalu empat back. Kadang main tiga back. Dia berani menjual Lewandowski. Lewandowski kan punya kontrak. Hmm. Kalau Nagesman bilang, Lewandowski nggak akan pergi, Lewandowski nggak akan kemana-mana. Hmm. Mau ngomong ke media, kek. Mau ngomong ke apa. Lewandowski nggak akan merang. Tapi Tukul bilang. Over si Nagesman bilang, Lewandowski mau cabut ya udah. Kita nggak terima pemain yang nggak mau main untuk Munchen. Hmm. Silahkan cabut. Dia datangkan money. Hmm. Dua types yang berbeda. Hmm. Iya kan? Ya. Tiga kali terakhir beruntun seri. Inilah sebuah proses. Tapi gue yakin ujung-ujungnya Munchen lagi. Oh. Ya. Karena ini sebuah proses dengan beberapa pemain baru, dia harus rombak lagi. Dia harus bikin lagi sistemnya sehingga para pemain bisa tampil optimal. Di usia muda, sudah bisa ngelatih Munchen, itu luar biasa. Tim langganan juara. Langganan juara. On the spot. Dan banyak sekali bintang-bintang ya. Nggak di lokal aja. Di Champions League selalu perempat final, semifinal-final. Hmm. Bisa masuk itu dengan tekanan luar biasa. Dia survive. Bermain masih very attractive. Hmm. Itulah kenapa gue tempatkan Nagelsmann sebagai nomor tiga. Dua? Dua Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Ya Klopp kita tahu sendiri. Dimanapun dia tampil, dia selalu menunjukkan hal yang revolusioner. Hmm. Siapapun pemainnya berganti alih. Liverpool yang tiga puluh tahun. Nggak juara-juara. Nggak juara. Masuk dua kali final Champions League. Hmm. Sekali menang. Eh, tiga kali bahkan ya. Hmm. Tiga kali. Sekali kalah lawan. Dua kali kalah lawan Madrid. Tapi sekali juara. Sekali juara. Ya. Itu kan prestasi. Lu bisa bawa dalam enam, tujuh tahun. Tiga kali masuk Champions League ke final. Itu sebuah prestasi. That's not easy. It's not easy at all. Hmm. Setelah tiga puluh tahun jari juara. Dan kita juga harus lihat sikonya Klopp. Klopp ini punya pemilik yang pelitnya minta ampun. Ya. Jadi dia harus puter otak. Siapa yang harus gua jual, gua jual, gua jual, gua beli pemain ini. Kayaknya pembelian pun bukan kuasanya dia ya? Kayaknya sih. Gua melihat pemain yang murah-murah bukan kuasa dia. Tapi mayoritas yang diinginkan itu datang. Hmm. Hampir sehampir. Yang flop harganya di atas puluh juta yang flop. Di atas lima belas juta lah. Yang flop itu mungkin Oxlade Chamberlain. Harganya tiga puluhan. The rest is good ya? The rest itu berhasil semua. Louis Diaz. Sejelek-jeleknya yang mungkin jota. Gak jelek-jelek amat kan? Gak jelek amat lah. Ya. Nabi Keita. Gak jelek-jelek amat juga. Ya. Cuman Dirteknya yang beli yang 15 juta ke bawah. Nah itu sebagian besar itu flop. Harvey Elliot satu-satu yang gua bilang juga waktu itu. Ini satu-satu yang pemain muda. Yang ada harapan. Yang bisa ada harapan. Dan kembali lagi terbukti. Ini juga gratis. Nah itulah gua bilang hebatnya klop. Makanya kalau seandainya dia begini terus dia akan dipecat. Termasuk beli Van Dijk segala macam ya? Termasuk beli Van Dijk. Hmm. Van Dijk dan Ellison dibeli pake duit kotinya ini dia jual. Jual kotinya. Masih nyosok lagi ya? Masih ada uang sisa 10 juta. Ya nyosok kan dia. Nah. Dengan Sikon yang ada. Itu luar biasa klop. Nah kalau klop seandainya dia dipecat. Yang salah itu bukan klop. Karena Liverpool lagi gak bagus ya? Iya. Karena pemiliknya juga itu pelitnya minta ampun. Fans MU, fans Arsenal. Kalau kita protes Glaser out, Kroenka out. Langsung berubah ya? Karena pelit apa-apa. Belum lihat Liverpool kayak apa. Iya kan? Padahal MU keluar 10 tahun terakhir paling gede. Lebih gede daripada City. Termasuk tahun ini pun? Ya. Termasuk tahun ini. Tahun ini kan hampir 300 juta. Ya. 200 juta lebih. 290 juta. Ya. Dalam arti pemilik MU itu gak pelit. Ya itu setelah di push ya? Ya. Kemarin begitu di ancam Old Trafford. Pemain Arsenal pun gak pelit. Tapi berkat Jurgen Klopp Liverpool kembali lagi setelah puluhan tahun. Jadi untuk gue Klopp ini luar biasa. Ya. Saya suka gayanya mimpin ya. Ya. Berdiri. Ya. Dan dia deket dengan pemainnya. Deket dengan pemainnya. Dan gak pernah duduk ya. 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 Jaumompa, semangat. Itu klomp banget tuh. Ya. Dan dia tuh orang yang gak peduli fashion ya Coach ya. Ya. Kalau dilari Joseph Mourinho. Wey Armani semua. Ya. Apa Pep Guardiola, Necis. Dia tuh kadang-kadang cuman pake Training Pack aja ya. Rata-rata lebih sering pake Training Pack. Dan dulu yang beruntung Training Pack itu ada logo Garuda dulu. Ya. Bener. Karena Dulu Garuda itu sponsor tuh. Sponsornya Liverpool. Liverpool untuk yang ini, latihan. Ya. Betul. Itu menang banyak yah. Gue tau kontraknya gitu Dan klop pake terus Jadi menurut saya Dia contoh yang baik lah ya Iya Humble gitu Betul Oke Ceng ceng Yang nomor satu Nomor satu Gue rasa Semua orang udah nebak lah Semua orang udah nebak Itu tau ya Ya itu Pep Pep Guardiola Pep Guardiola Pep Guardiola ini Luar biasa Kemarin kebetulan gue liat Liat di Youtube Shorts Ada cuplikan Cherry Henry Dia bilang Pada suatu hari Gue main di Champions League Dengan Lisbon Dia bilang gitu Sporting Lisbon Akhirnya Dengan Messi Dia bilang Gue liat klipnya Messi Terus dia catat gol Dia bilang Gue main cukup bagus Tapi gue ditarik keluar Dia bilang gitu Dan Pep bilang Kenapa gue ditarik keluar Karena gue tidak menjalankan Plannya dia Dan untuk Pep Lu harus menjalankan Plannya dia Waktu dimana nih Waktu di Barsa Barsa Oke Jadi disitulah gue bilang Gue bilang Pep ini Satu-satunya pelatih Yang tau Pemain itu harus berdiri dimana Very rigid Kalau kita bicara TNH Masih bilang Oh lu ada ruang Lu mau dribbling Dribbling aja Lu mau ada Pep gak ya Disiplin banget Pep gak Pep itu bener-bener Lu harus jarak 4 meter Lu harus jarak 5 meter Kalau si company Lu harus passing Lu harus cara berdirinya Terima kaki kiri Atau kaki kanan Lu harus puter Makanya pattern Kalau kita sering nonton Siti Pattern Siti ya gitu-gitu aja Tapi untuk gitu-gitu aja Itu susah Untuk dieksekusi Maka dari itu Klub-klub lain Termasuk bekas asistennya Arteta Gak sanggup Untuk bikin seperti itu Sekarang mulai sedikit kelihatan Tapi masih beda Dengan rigidnya Pep Lapangan itu dibagi delapan Delapan vertikal Delapan horizontal Dia tau lu harus Sampai segitunya Jadi dia memainkan sistem betul ya Dia bener-bener memainkan sistem Lu mau menang kalah Kalau lu gak ngikutin sistem gue Lu akan gue tarik Ini pendapatnya Cori-Andri Yang pernah main Dia di Barcelona Nah Kalau kita lihat Ini juga peran-peran itu Jelas semua Karena dia mayoritas Dengan pemain itu-itu aja Maka dari itu Mereka berhasil Empat kali juara Lima tahun terakhir Di Liga Inggris ya Ada berapa klub Yang bisa melakukan itu Dan mungkin Tahun ini juara lagi M.U.D. Jaman Sabdo Mungkin Habis M.U.D. siapa? Gak ada lagi kan? Iya kan? Dan Pep membuktikan Juara di Barcelona Dan juara juga di Bayern Iya Kalau orang bilang Oh UCL Gak pernah juara UCL itu Itu cuman yang Sebuah Fenomena yang Di blow up Sama media Sekarang gue tanya Di Matteo Juara UCL Gone Selesai juga Cuman pengganti dulu Di Matteo ya Iya Van Kahl Juara UCL Dipecat Apakah Coach Menganggap bahwa City Juara UCL Just a matter of time? It's a matter of time It's just a matter of time Dan jangan kaget Kalau sekali juara Dia bisa beruntung Coach kalau ada yang protes Bahwa Ah Guardiola Iyalah Orang dia selalu melatih tim Besar dengan pemain-pemain hebat Barca Bayern Dan sekarang City Yang Oke Sekarang gue puter balik lagi Buktinya MU 10 tahun terakhir Pembeliannya lebih banyak kok Jadi pemain hebatnya juga banyak Tapi untuk mengelola Itu Mengelola pemain hebat Is another thing PSG Apakah Sincengko itu Pemain mahal Atau Mahres Atau siapa Yang mahal Emang bagus Tapi kan Pemainnya dibeli sudah bagus Dipoles lagi Diangkat levelnya Jadi lebih bagus Dan itu Dan itu Nggak banyak pelatih Nggak ada pelatih Untuk gue That's why untuk gue sih Whatever dia pegang Klub apapun Gue pasti nonton Coach Biasanya dia kan Kalau megang tim itu kan Nggak lama ya Dan dia pindah Ini udah tahun Di Muncun itu Empat tahunan juga kok Di Barca Lima tahunan Sekarang di City Udah lebih dari lima tahun Ya lebih dari lima tahun Karena ya Dia Dia merasanya Maka dari itu Kalau kita bicara Pep Itu bukan Dia dipecat Tapi Dimana dia mau Dimana dia mau Ngelatih Disitu dia akan diambil Kayak dia keluar dari Barca Kan juga begitu juga Iya Dia yang mau keluar Keluar dari Muncun Dia yang mau keluar Dia butuh tantangan baru Bukan karena klub Klubnya yang pecat dia Kalau dalam Liga Kemudian ke Bundes Kemudian Premier League Kalau dia butuh tantangan Kemana lagi I don't think dia akan ke Italia Dia mau pegang Timnas Timnas saya pikir Dia mau pegang Timnas Dia udah bilang Nggak itu Sampai gue nonton Dokumentar dengan Kuman Kan dia dekat dengan Kuman Pep diundang Main golf Turnah main golf Di Barcelona Turnah main golfnya Kuman Ronald Kuman Terus Terus Dipecandain Dia bilang Ya gue mau Ngelatih Timnas Sampai Kuman bilang Lo Ntar Ngelatih Timnas Belanda Dia ketawa Tapi End up nya Feeling gue Akan Cuman kita Nggak tau kapan Setahun dua tahun Tergantung mu dia aja Tergantung mu dia Kapan dia mau ngelatih Tapi untuk gue Pep Is pelatih Number one Jadi untuk penggemar Manchester City Alarm juga ya Karena dia ada cukup lama Kalau dia ada bosen Dia akan tinggalin Kalau gue Gue setuju lah Pelatih terbaik dunia Itu adalah Pep Dan Kalau gue Setiap kali dengar nama Pep Gue kecewa coach Karena mustinya dia Melatih MU Oh ya Waktu dia keluar Dari Munchen itu Dia sebenarnya Udah tektokan Mau ke MU Cuman pak tua itu Ya tiba-tiba Memutuskan Memilih orang sekampung Nepotismenya banget tuh Memilih David Moyes Dan berabulah Pep Ke Manchester City The rest Is history Betul The rest is history True Ya Oke Sebelum kita Itulah lima Coach Terbaik Menurut Coachy Anda boleh sepakat Boleh gak Dan dia sih Gak ada urusan Lo mau setuju Nomor lima Tuchel Nomor empat adalah Tenhah Nomor tiga adalah Nagelsmann Nomor dua adalah Jurgen Klopp Nomor satu adalah Pep Guardiola Gue akan nanya Siapa pelatih besar Mungkin juga Pemilik tropi terbanyak Yang Bagi Coach Enggalah Gue gak suka Atau bukan yang terbaik Menurut dia Tapi sebelum itu Explore dulu Coach Ya Buat kalian Para pemirsa yang suka Explore Kalian mesti coba Rokok Diplomat Evo ini Kenapa Karena kalian bisa Dapat pengalaman Merokok yang Evolutioner Dengan Sensasi modern Dan rasa mantap Dan buat kalian semua Anak muda yang berani Explore cara baru Kalian juga wajib Ikutin Eforia Bersama Diplomat Evo Di Instagram At Eforia Dot Id Dan ada kesempatan Buat kalian menangin Uang jutaan rupiah Mau apa lagi Coba Pastikan juga Untuk follow Instagram At Eforia Dot Id Untuk Informasi Lebih lanjut Oke Coach Are you ready? Yes Nomor 5 Pelatih besar Kita cocokin ya Kalau anda ngikutin Coach Kalau betul-betul Dombanya Coach Udah pasti tau lah 5 orang ini siapa Yang gue penasaran tuh Urutannya Anda boleh kaget Pilihan Coach Dan dia punya Alasan Nomor 5 Pelatih besar Dunia Yang sedang aktif Sekarang Yang bercoci Ah enggak lah Dia bukan Pelatih Terbaik Nomor 5 siapa Coach? Nomor 5 Untuk gue itu Zidane Mati loh Gue pencinta Zidane Zidane itu Menang 3 kali Champions League UCL Jarang loh Ada pelatih kayak gitu Betul setuju Tapi kalau kita lihat Kualitas pemainnya Real Madrid pada peak Usianya pada peak semua Jadi maksud lo dilatih oleh siapapun Pasti juara? Jung latih Real Madrid juga juara Enak aja loh Serius Sesitu Bahkan sampai Gue kan sering kritik Zidane Waktu itu juga Permainnya Very membosankan Bola ke Ronaldo Ronaldo Ben Sama gol Didukung sama Madrid Sama Kroos Lagi bagus-bagusnya semua Itu Marcelo Lippi Di interview Dia mengatakan Yang dilakukan Zidane Itu enggak ada hal yang baru Secara strategi Oke Kalau Marcelo Lippi Yang ngomong Itu semua percaya Kita wajib percaya Kalau gue yang ngomong Dibilang gue anti Madrid Anti ini Gue enggak ada anti-anti Madridnya Sama sekali Tapi ini yang gue bilang Dan kebetulan yang banyak ya Madrid Karena Madrid itu Tidak sebenarnya tidak peduli dengan pelatih Filosofi Madrid beda dengan Barca Filosofi Madrid adalah Mengumpulkan pemain-pemain terbaik dunia Mengumpulkan pemain-pemain terbaik Los Galacticos Ya Dan itu ada tujuannya Income Income Yang sekarang Madrid adalah Apa Tim sepak bola Terkaya Atau termahal di dunia Ya Ya Nomor satu Jadi filosofi mereka adalah duit Komersial Bukan cara bermain bagus Atau They don't care Siapapun pelatihnya We don't care Jadi dia dapat TV ride Dapat merchandise Yang gila-gila Dia sponsornya gila-gila Ya karena pemainnya itu Bintang semua Dulu zaman Los Galacticos Enggak pernah menang UCL Dan itu ancar-ancar Justru Ya Dan itu benar-benar Pemain bintang semua Sampai Ya mungkin sekarang agak kurang ya Tahun ini agak kurang Tapi itu filosofinya Madrid Komersial Sisi komersial Beda sekali sama Barca Nah jadi untuk gue Zidane menang ya Dan untuk gue Lihat-lihat aja Zidane siapa yang mau ngambil Zidane Sampai sekarang gak ada yang ngambil Gak ada yang ngambil Pernah dikosipin ke Ke PSG Bahkan dia Ke MU Ya Dia tiga kali juara itu loh Champions League Kalau dia sebat itu Kenapa gak ada yang ngambil Tapi kenapa dia meninggalkan Real Madrid koceh? Kan dia tidak dipecat Dia kan Karena Ronaldo juga cabut kan Dia lihat Menurut dia gak ada Ronaldo Ini tim Ampas Dan dia gak mau gagal? Dia gak mau gagal Dan ternyata dia keluar Gak ada yang mau ambil dia Dia ambil lagi Madrid Tapi ya Soso lah Tanpa Ronaldo Oke Masuklah Ancelotti Dan Ancelotti ya Tau sendiri Seperti apa Tapi untuk gue Zidane Zidane bukan pelatih yang Penuh dengan filosofi ini Itu ada gak? Sebagai pemain He is one of the best One of the best Dan sangat dihormatin oleh Sangat Oleh pemain manapun Itu modal dia Mendapatkan hormat Sehingga bisa kontrol Ego tinggi Itu aja Itu yang dibutuhkan Real Madrid Bisa mengontrol ruang ganti Tapi sebagai pelatih Menurut Kocih Belum terbukti Oke Take it or leave it Dia juga gak peduli lo setuju Nomor empat Nomor empat Nomor empat Nomor empat yang pelatih besar Yang apa Menurut Kocih Ah enggak dia Desion Didier Desion Ya Pelatih timnas Timnas Perancis Yang untuk gue Ya enggak banget Kalau kita lihat Squad Perancis Eh juara dunia loh Kocih 2018 Betul Betul Tapi skodera Mustafi Juga juara dunia Jadi apa artinya Juara dunia Kalau kita lihat Squadnya Itu harusnya Begit waktu dia Juara dunia Begitu banyak Pemain hebat Harusnya semua match Dia menguasai Semua menangkan Semua cetak gol Banyak Semua indah Betul Enggak juga Terakhir lawan Lawan itu Juara Lawan Kocih Ancuran-ancuran mainnya Ini karena Kocih lagi jelek Di final Sebelumnya kan Kocih bagus Itu jelek banget Mainnya Itu salah satu final Yang sangat membosankan Itu pemainnya gila ya Pomba Ya Dan tahun lalu Terseok-seok Di Piala Eropa Pemainnya masih Bagus semua Mbappe Pogba Kante Gagal masuk final Gagal Gak usah semifinal aja Gagal total Goyori sih Gila ya 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 Kalau lu pelatih hebat Lu punya sistem Lu punya filosofi Lu punya pemain bagus Lagi-lagi sebagai pemain Dia hebat Oh ya Dia sebagai pemain hebat Inilah Berkali-kali gue bilang Pemain hebat Banyak yang gagal Jadi pelatih hebat Salah satu ya Di samping sidan Desiong Yang kebetulan Dua-dua Perancis Ronald Koeman Ronald Koeman Hancur sebagai pelatih Ya Oke Nomor empat Yang Tidak Difavorit oleh Kochi Untuk pelatih terbaik Walaupun berprestasi Juara dunia Juara pilih dunia Adalah Desiong Didier Desiong Sebelumnya Zinedine Zidane Ih dua Lu kayaknya gak suka Orang Perancis ya Kochi Gak juga Nomor tiga Bukan orang Perancis Nomor tiga Orang bisa debak Nomor tiga itu Ancelotti Carlo Ancelotti Ancelotti itu Ese pemain Luar biasa Ini pemain hebat semua Yang gue sebut Iya kan Termasuk Ancelotti Oke Jamannya Milan Jamannya Rutger Litton Buston kan Oke Memang sebagai pelatih Tapi dia sebagai pelatih Juga memenangkan Cuman Banyak trofi Ini juara UCL Dan dia udah Memenangkan Hampir semua liga ya Betul Dengan Madrid IPL Chelsea ya Betul Tapi kan Gue selalu liat Kita harus liat Liat matchnya Oke Liat matchnya Di saat itu Apa namanya Pemain Milan Itu juga top topnya Oke Yang dia menang trofi Pemain Madrid Madrid Kalau kita liat Musim lalu Itu hokinya gede banget Ketinggalan di kanan Tiga nol Lawan Chelsea Bisa Itu yang bikin menang Keeper itu Tibo Exactly Tiba Tiba Kuktoa ya Lawan City 2-0 Ketinggalan Dapet gol Jatuh dari langit Jadi untuk gue Turnamen itu ya Kenapa lo bilang dia Miskin Tastik Kita liat Satu dia memainkan Itu-itu aja Dia lebih mengandalkan skill Tapi kembali lagi Cocok dengan Filosofi Madrid Gak usah banyak Filosofi yang susah-susah lah Simple-simple aja Dia bisa kuasa ruang ganti Seperti Desion Seperti Sidan Karena dia mantan pemain hebat That's it That's it Bukan dari filosofinya Dan dia punya luck Dan dia lucknya gede Dia pegang Everton kemana Gak usah juara Gak It's bullshit Kalo orang bilang Pelatih hebat Pegang Everton terus juara Enggak Liat dari permainannya aja Amburadul dia Everton Amburadul Sebenernya siapa mau ambil dia Cuman Madrid Kenapa Madrid gak butuh pemain Pelatih muda yang penuh dengan Filosofi dan lain-lain Itu bukan cara Madrid Madrid butuh pemain Pelatih yang bisa mengontrol Ruang ganti That's it That's it Jadi dirigen aja ya Orkestrasi Lopetigi gagal Di Madrid Lopetigi itu pelatih bagus Dan terbukti Di Timnas Spanyol Di Sevilla Di Madrid Itu pelatih Tapi gagal Karena Lopetigi Tidak bisa menguasai Ruang ganti Dan beberapa pelatih juga Selama mereka tidak bisa menguasai Ruang gantinya Madrid Selesai Karena pemainnya itu Udah hebat semua Apalagi Modric Cross Waktu itu Casimiro Benzema Vini Lagi naik-naik semua Gitu Jadi lebih ke motivator Bukan pelatih Zidane Motivator Ancelotti Itu lebih ke motivasi Bukan dengan sistem Yang kita lihat sekarang Sistem bagaimana Pelatih punya Cara untuk mengelola Tim jadi hebat Oke Nomor 2 Nomor 2 Itu Simeone Diego Simeone Dari Argentina Pelatih Atletico Madrid Itu pelatih Parah itu Benar-benar parah Atletico Madrid itu Punya banyak pemain bagus Tapi The system Dengan dia main Tapi pernah juara Liga loh Betul Betul Pada saat 10 tahun sekali Kalau gak salah Dia itunya Jual La Liga Dengan kualitas Yang dia miliki Harusnya tiap tahun Dia bisa bersaing Sama Real Madrid Dan Barcelona Sampai detik akhir Tapi ini pemain Gue lihat Berkali-kali Atletico Itu main bagus ya Benar-benar bagus Ngepress Tapi cuma satu babak Usahakan unggul 1-0 Habis itu dia Kunci parkir bis Di belakang Parkir bis Dan bermain kasar ya Termasuk Mengalatkan berapa tid Dan drama Sekarang pertanyaan gue Kalau dia sehebat itu Dengan pemain Atletico Madrid Yang bagus Kenapa dia Nyaris gak pernah Berhasil Atau diincar Tapi dia Termasuk Dia kayak agak ayaks lah ya Banyak sekali Menghasilkan penyerang-penyerang Pemain hebat Yang dia jual mahal ya Dia jual Tapi dia beli Pemain bagus juga Jual Felix itu 120 Iya Sekarang aja Sebelumnya kan enggak Iya Tapi dia beli Dia beli banyak pemain Yang untuk gue sih Dia jual kemana-mana kan David Villa Dia jual juga Tapi dia beli juga Luis Suarez Iya Dia beli juga Grishmo Akhirnya diambil lagi Keeper banyak bagus Dari ATM Tapi Gaya bermainnya Itu gue gak suka Sama sekali Dan terakhir menurut gue sih Terakhir ya Itu kayaknya menghalalkan Segala macam cara ya Itu dari awal Dan tidak respect Kalau dia kalah Tidak respect Kalau dia kalah Dia tidak respect lawan Dia bermain terlalu kasar Itu yang bikin gue Dulu gue suka banget Dengan dia secara pribadi coach Karena tau gak alasannya Keren Nomor dua Dia itu penggemarnya Michael Jordan Karena gue itu kan NBA banget Iya Gue pernah tau dulu Dia tiap kali dia main Dia pake Apa Celana bola Nomor dua tiga Jordan Dia itu kembali lagi Seperti tiga yang sebelum ini Yang keempat As a player He is good Yes He is a good player Ya He is a good player Tapi as a coach Apa yang dia tunjukkan Di atlet Komadrid Is disgusting Ya salah satu Mengalahkan segalanya Oke Sekarang tiba lah Anda bisa tebak Siapa pelatih yang paling Tidak disukai oleh Coach Yaitu Mourinho Dan gue rasa semua tau Kenapa gue Ini sama kayak Don Carlo tau gak Pelatihnya apa Pialanya banyak banget Dan hampir menangkan Semua liga Tapi Ancelotti Itu masih simpatik orangnya Masih oke lah Masih gak sombong Ini Mourinho Ini bener-bener parah banget Dari segala segi Rajanya sombong Sombongnya minta ampun Menuntut dirinya The special one Dia claim dirinya Special one Dia itu pernah ribut sama Ronaldo Main di atas kertas 4-3-3 Karena Ronaldo menolak Untuk bermain defense Ya Betul Dia bilang Kita harus jalan dong Main 4-3-3 Ketemu Barca Dibantai sama Barca Ronaldo ngamuk Kenapa kita harus bertahan Kita punya kualitas Untuk menyerang Dan gue setuju sama Ronaldo Ya Ini bukan masalah Lu harus menunjukkan Karena pada saat Dia pegang klub besar Klub besar itu punya image Ya Bukan hanya menang kalah Dan akhirnya Lama-lam kan karya menurun Di MU gagal Disperse gagal Di Madrid dipecat Di Madrid dipecat Sekarang Coach tau gak Pada saat Di Madrid dia Kan terakhir menjadi persona non grata tuh Ya Waktu awal direkrut keren dong Ya Tapi begitu dia Mulai banyak kalanya Dan menghalalkan Segala macam cara Gue tau kalau gak salah Saya dulu Apa Siapa Ramos ya Yang dia suruh Kartu merah atau apa gitu Ya Dan dia pernah know your Know your Siapa tuh Asisten coachnya Villanova ya Villanova Almarhum Nah itu Itu Soal Ramos Gue bisa cerita itu Karena gue Nonton match itu Dan gue masih inget Kenapa Kenapa Kalau selesai final ya Enggak Perempat final Perempat final Supaya bisa main lagi di final ya Enggak Enggak Apa sih strateginya Yang dia bisik-bisik Ya Dia tuh main home away Ya Pertama main away Lawan Ajax Oke Kalah Oh sorry Madrid menang Ya 2-1 Oke Dibisikin Udahlah Kita pasti bantai Ajax ini Lu ambil kartu kuning lagi Biar lu suspend Oke Diambillah itu kartu kuning Oke Ramos gak main Main di Madrid Di bantai Ajax 1-4 Ajaxnya Ten Hag Ajax dengan Frankie Dion Ajax dengan Matthijs The Leaf Di bantai di kandang Madrid 1-4 Itulah kena karma Itulah sombongnya Mourinho Meremehkan lawan Tidak respect Tapi dia sempat menjadi Center of attraction ya Kurang Iya Ngomongnya bagus Public speakingnya One of the best Luar biasa Justru dia bagusnya Di luar lapangan Bukan di dalam lapangan Iya Yang bikin gue satu Tidak respect Dimana dia setelah itu Jeblok dan dipecat sama Chelsea Iya Dia mempermalukan dokternya Yang cewek itu ya Yang cewek itu Dan Dan dokter itu Iya Itu tiap hari kumpul sama pemain Punya kedekatan dengan semua pemain He is not Pada saat Dia mempermalukan dokter Dokternya resign Iya Pemain udah gak respect sama Mourinho Gak lama dia dipecat Dan Mourinho That is Mourinho Ya Di Di atas semua kelebihannya Satu yang saya tidak respect dari Mourinho Walaupun I'm a fan of him Sampai sekarang ya Sebagai pria ini Tapi menurut saya Waktu dia melakukan Dia mempermalukan Ngata-ngatain pemainnya sendiri Di muka umum Saya pikir no Ini pelatih udah gak benar Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pep Ya Tidak pernah dilakukan oleh Pep Oleh Ten Hag Oleh Klopp Oleh Dua match pertama M.U diobok-obok Iya kan Ada gak Ten Hag gak nyalain pelatih Pemain Gak ada Gak ada Dan Dan suka usil ya Sekarang dia masih komen Dia berantem sama Lukshow Akhirnya Lukshow ngomong Sekarang Mas Rizal juga Mengungkapkan Curcol Bahwa dia kesel banget sama Mourinho Dia lagi bagus-bagusnya Dia lagi top score M.U Sanchez masuk Dan Mas Rizal Dicadangkan Dicadangkan Dan nomor jersinya diambil Iya Betul Nah itulah Mourinho Dan untuk gue sih Apapun yang kita lakukan Tetap untuk gue Itu etika nomor satu Iya Dan dia melanggar segala etika That's why gue Untuk gue sih This coach Gak banget Dia menghalalkan segalanya Untuk gue sih Whatever you do Etika nomor satu Bukan menang kalah Bukan dapet duit banyak Tapi etika disitu Show your quality as individual Oke Itulah lima Pelatih besar Yang menurut coach Gak banget Dengan segala macam alasannya Nomor lima Zidane Nomor empat Didier Gdysom Kemudian Nomor tiga Carlo Ancelotti Fakir Taktik Nomor dua Diego Simeone Dan paling tidak disukai oleh coach Dia adalah Jose Mourinho Thank you coach Thank you Ini kita panjang banget ngobrolnya Semoga ini Menjadi pengetahuan Bagi teman-teman Anak-anak Terutama para pencinta bola Banyak meminta kita Lebih membahas tentang yang Seperti ini Kita akan selalu menampilkan Yang Yang berbeda Ya kita jumpa lagi Dalam episode kami Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax